Intro Ayu Tingting memperlihatkan kemesraan dengan calon suaminya Muhammad Fardana dengan memposting foto mereka di Instagram. Sontak, foto tersebut berhasil mencuri perhatian publik karena terlihat begitu lengket. Intro Ayu Tingting mengunggah foto dirinya bersama Muhammad Fardana di akun Instagram pribadinya. Ia semakin terang-terangan memamerkan hubungan dan kemesraan dengan calon suaminya itu ke publik hingga berhasil mencuri perhatian. Bagaimana tidak? Dalam foto tersebut, keduanya duduk bersama dan Ayu terlihat memeluk dana dari belakang. Pose romantis dan penuh senyum di wajah mereka itu pun membuat netizen ikut baper dan menyebut mereka nempel terus kayak perangkok. Selain itu, netizen juga turut mendoakan kebahagiaan serta kelancaran pernikahan mereka nanti. Ayu dan Dana terlihat sangat serasi apalagi keduanya mengenakan baju dengan warna senada. Diketahui, momen mesra keduanya diabadikan ketika berbuka puasa bersama dengan keluarga mereka beberapa waktu lalu. Sementara itu, dalam postingannya, Ayu menuliskan caption ramadhan penuh cinta yang dilambangkan dengan emoji hati. Dan tak hanya Ayu yang memposting foto mesra mereka saat berbuka puasa bersama. Muhammad Fardana juga mengunggah foto yang sama di Instagramnya dengan nama akun Dera Zala dan menuliskan doa terbaik. Pemirsa, lalu mengapa Ayu Ting Ting posting foto dirinya dengan Muhammad Fardana? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Untuk mengabadikan momen kebersamaan dengan calon suami? B. Untuk membagikan kebahagiaannya? C. Tidak tahu? D. Untuk memperlihatkan kemesraan mereka? Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Ramadhan kali ini menjadi bulan puasa pertama bagi pasangan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana sehingga tentu sangat bermakna bagi mereka. Seperti diketahui, Ayu dan Dana telah menggelar lamaran mereka pada awal bulan Februari 2024 lalu. Sejak saat itu, hubungan keduanya pun mencuri perhatian publik. Namun untuk menuju penikahan, kesabaran keduanya pun diuji lantaran harus menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Hal itu karena Dana yang merupakan seorang anggota TNI. Bahkan kebersamaan Ayu dan Dana yang buka bersama itu pun jadi sorotan karena sempat diketahui jika Dana sedang menjalankan tugas di Papua. Dan berarti demikian, baik Ayu maupun Dana, mereka berhasil menyempatkan waktu bersama dan bukber dengan keluarga mereka. Ya udah jalannya Allah gak ya? Jalani, nikmati, dan syukur aja. Ya itu tadi saya bilang, saya gak bisa banyak ngomong. Mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik. Kan Allah emang tahu kan? Tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas. Gak nyangka juga. Tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Itu yang bisa saya kasih tahu untuk saat ini. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.